Gubernur Jambi Al-Haris ini pagi hadir di Bumi Sakti Alam Kerinci dalam rangka menyaksikan pengukuhan perpanjangan jabatan Kepala Desa Sekabupatan Kerinci. Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan bahwa dengan bertambahnya jabatan dan amanah, bertambah juga tanggung jawab untuk membangun desa. Gubernur Jambi Al-Haris secara langsung menghadiri dan menyaksikan acara pengukuhan perpanjangan dua tahun masa jabatan Kepala Desa Sekabupatan Kerinci oleh PJ Bupati Kerinci Asraf. Pengukuhan masa perpanjangan 285 kades menjadi delapan tahun ini berlangsung di depan kantor Bupati Kerinci, Bukit Tegas, Siulak Mukai, Kabupaten Kerinci, Senin 15 Juli 2024. Gubernur Jambi Al-Haris mengucapkan selamat kepada ratusan kades di Bumi Sakti Alam Kerinci yang jabatan dia resmi telah diperpanjang menjadi delapan tahun. Dalam kesempatan itu, Al-Haris mengajak Kepala Desa, Ketua TPPKK Desa, serta Badan Permusyawaratan Desa bisa tetap amada, melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab, sehingga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat desa. Kita berharap memang menambah masa jabatan ini, tentu diikuti oleh kinerja yang bertambah juga. Jangan nanti ditambah dua tahun, malah kerjanya menurut, malah membosankan. Kita boleh begitu mengatakan ini jabatan yang diberikan oleh negara, berharapan negara, berharap ada rumpan baliknya. Kita berharap ada pembalas kinerja yang bagus, sepositif. Nanti yang kita harapkan. Dan diikuti oleh istrinya, sebagai Ketua TPPKK dan PPD. Bukan sama, nambah dua tahun semuanya. Nah ini kita berharap bahwa kinerja mentah daerah yang terbawah, itu ada di luar desa. Kalau desanya bagus, maka ambulasinya nanti, kompaten akan bagus semuanya. Itu saja itu. Gubernur Al-Haris juga berharap dengan pengukuhan ini, pemerintah desa dapat terus bekerja dengan penuh profesional, tingkatkan pelayanan dan ciptakan inovasi dalam melayani masyarakat. Rian Cencen, JAK TV, melaporkan.